Pemirsa Prof. Dr. Otohasi Buad S. HMM bersama para advokat Indonesia menggelar doa bersama dan juga solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso pada salah satu hotel di Jakarta. Pada acara ini, para advokat yang hadir tampak secara bersamaan mengenakan baju warna hitam dan dihiasi pin bergambar Jessica Kumala Wongso. Kumpulan advokat Indonesia menggelar doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso. Prof. Dr. Otohasi Buad S. HMM mengatakan kasus Jessica merupakan momentum perjuangan tentang hukum dan profesi advokat. Lantaran kasus Jessica memanggil setiap orang untuk menegakkan keadilan. Lebih lagi, Prof. Dr. Otohasi Buad S. HMM mengatakan bahwa banyak pihak yang menyampaikan kepada dirinya untuk ikut bantu Jessica Kumala Wongso. Resultasi pertama dimulai dari satu pemikiran, bagaimana ya caranya untuk dapatkan keadilan ini. Karena ternyata keadilan itu dapat didapatkan dengan sendirinya. Dan keadilan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan dan terubut. Kemudian setelah ada tayangan Netflix, banyak sekali berita-berita di TikTok, di media sosial yang mengatakan bahwa banyak yang ingin berpartisipasi sebenarnya membantu kasus Jessica ini. Banyak lawyer yang ingin ya memberikan sumbangan pikirannya, tapi tidak ada cara permintaan daripada masyarakat. Itu banyak sekali yang ingin ikut, yang bersedia, bukan ingin ya, yang bersedia memberikan bantuan. Dan kita juga sebenarnya ingin juga dapat bantuan kan gitu ya. Maka akhirnya kita mengundang para pengacara melalui Yakub buat suatu aplikasi siapa-siapa yang bersedia menjadi pengacara Jessica. Ternyata tadi sudah hampir tiga, yang melalui aplikasinya dua ribuan berapa gitu. Kemudian ada yang langsung tanda tangan seribuan, kira-kira 3.800 lah tadi gitu. Nah, jadi akhirnya kita kan ingin berkumpul kan, supaya nanti habis ini kan kita nanti mau solidiasi bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, oleh karena itulah kita buat aksi Sundarat ini untuk menunjukkan bahwa betapa rupanya para advokat ini tergugah juga hatinya untuk mendekat keadilan. Prof. Roto menambahkan bahwa acara ini juga digelar untuk mempererat para advokat agar dapatkan keadilan di Indonesia. Diketahui, kasus kematian Mirna Salih Hinpli diperbincangkan oleh publik setelah adanya film dokumenter terkait kasus ini. Dari Jakarta, Adrianto, Nusantara TV melaporkan.